Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci instruksikan setiap puskesmas di Kabupaten Kerinci untuk memantau kesehatan masyarakat, terutama jika menemukan gejala penyakit menyerupai kasus hepatitis akut. Meski di Kabupaten Kerinci belum ditemukan kasus hepatitis akut, namun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci mengambil langkah preventif dengan menginstruksikan kepada setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Kerinci untuk memantau kesehatan masyarakat. Jika terdeteksi gejala penyakit seperti warna kekuningan pada mata dan kulit, mual, sakit perut, air seni berwarna tua, maupun demam untuk segera melapor. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi lebih dini timbulnya kasus hepatitis akut di Kabupaten Kerinci. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermen Dizal, mengatakan, Setelah adanya himbawan dari Kementerian Kesehatan, pihaknya meneruskan himbawan tersebut ke setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Kerinci, serta meminta masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penularan penyakit. Di samping itu juga, Hermen Dizal mengajak masyarakat Kabupaten Kerinci untuk memeriksa kesehatan di pusat pelayanan kesehatan terdekat, jika merasa adanya gangguan kesehatan maupun mengalami penyakit lainnya. Adanya kuning, menceret, diare, gangguan pencernaan, dan mungkin kalaupun ada demam, dengan demam ringan gitu ya. Jadi kita sudah instruksikan kesulurupan kesehatan untuk memantau jika ditemukan kasus yang gejalanya mirip seperti itu, itu bisa dilaporkan ketika kesehatan untuk kita tindak lanjati. Tapi sampai hari ini, Alhamdulillah, dari 21 kesehatan kita di Kabupaten Kerinci, belum ada yang melaporkan dan menemukan kasus seperti itu. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi Baik TV Jambi melaporkan.